Barang yang diproduksi karena ada korupsi ya Sehingga yang dari seharusnya harus lebih Terus juga karena ada korupsi dalam sebuah proyek, sebuah produksi Sehingga kos yang harus dikeluarkan harus lebih Jadi poinnya adalah Oke teman-teman Pada kesempatan ini kita akan Membahas ya materi di sosiologi ekonomi Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Bahwa teman-teman kita harus mengingat Terkait dengan Katakan ya goals dari sosiologi ekonomi ini adalah Tindakan ekonomi ya Seperti yang disebutkan oleh Granovetter itu Yang sudah menjadi bahasan sebelumnya Goalsnya adalah tindakan ekonomi Seseorang, tindakan ekonomi Kelompok Bagaimana seseorang Termotivasi untuk melakukan tindakan ekonomi tertentu Baik itu untuk Katakan aspek produksinya Konsumsinya Ataupun distribusinya Pun dengan bahasan lainnya Seperti yang Granovetter bahas Terkait dengan hasil ekonomi Disitu ada Harga Ada produktivitas Dan ada inovasi Dan Saya akan coba mengulang terus dari Teori pertama yang kita pelajari Bahwa Granovetter Mengajarkan kepada kita Bahwa Kegiatan ekonomi Itu melekat dengan Kegiatan non-ekonomi Bagaimana aspek Produksi Bagaimana aspek Konsumsi Distribusi Itu dipengaruhi juga Oleh Kegiatan non-ekonomi Kegiatan non-ekonomi Yang dimaksud Seperti Jaringan sosial Yang Sudah kita bahas sebelumnya Kemudian Granovetter juga Memberikan Wawasan ya Kepada kita Bahwa Hasil ekonomi Teman-teman Yang sifatnya ekonomi tadi Hasil ekonomi Seperti harga itu Dan Produktivitas Juga inovasi Dipengaruhi Ataupun ditentukan juga Oleh Jaringan sosial Non-ekonomi Bagaimana Kasus yang Di awal Kita sudah bahas Bagaimana Misalnya Kita meminjam Dari Bahasan yang kedua Teori kedua Bordu Fear Bordu Dengan Elemen Tiga elemen pentingnya Itu ya Field Arena Habitus Dan Kapital Yang empat itu Bagaimana misalkan Habitus Perilaku Koruptif Bangsa Indonesia Habitus kan Disposisi mental Yang terinternalisasi Jadi ada konteks Historis yang Melatar Belakanginya Bagaimana Perilaku Sosial Ataupun Perilaku Koruptif Tadi sebagai contoh Yang sudah Mulai Katakan Sejak Masa penjajahan Sampai Mengakumulasi Di Masa Orde baru Misalkan Bahkan di Pasca Reformasi Apa namanya Itu sudah menjadi Internalize Perilaku Koruptif Ini Nah Dicontohkan oleh Granoverter Sangat baik Sekali Bahwa Habitus Tadi ya Meminjam Silenya Bordu Perilaku Koruptif Itu Dapat Mempengaruhi Budget Anggaran Pemerintah Yang bisa Menjadi Lebih Mahal Price Perilaku Koruptif Itu dapat Mempengaruhi Harga Dapat Mempengaruhi Apa namanya Barang Yang Diproduksi Karena ada Korupsi Sehingga Yang dari Seharusnya Harus Lebih Terus Juga Karena ada Korupsi Dalam Sebuah Projek Sebuah Produksi Sehingga Kos yang harus Dikeluarkan Harus Lebih Jadi Poinnya Adalah Perilaku Koruptif Tadi Yang menjadi Habitus Dapat Mempengaruhi Hasil Ekonomi Mempengaruhi Harga Itu Satu Teman Terus Tadi Harga Terus Terus Amin Terus Nekan Terus Terus selamat menikmati selamat menikmati